Yang pemeriksa konflik lahan adat Sibayak-Laucih terus bergulir. Sengketa lahan bahkan mulai berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Konflik agraria antara masyarakat adat Sibayak-Laucih dengan PTPN2 hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Konflik ini pun mulai berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat yang semakin terpuruk karena hilangnya mata pencarian dan ladang mereka. Ironisnya, pihak PTPN2 yang telah mengeksekusi tanah masyarakat kini kembali melakukan pembiaran terhadap lahan yang telah diratakan dengan tanah tersebut. Bertambahnya jumlah masyarakat miskin pun tidak dapat dielakkan jika PTPN2 tidak segera mengembalikan tanah milik masyarakat. Kayak gini kami menderita makan ubi, gak ada lagi apapun kami makan Pak. Anak sekolah kami ada yang ke-6 masuk SMP tahun ini, gak bisa kami lagi sekolahkan sih gitu. Sedih kali aku minggoknya. Linda Ria Boru Sembiring merupakan salah satu dari ratusan keluarga yang dipaksa miskin karena kehilangan ladang tempat mereka mencari nafkah. Tinggal digubuk bersama anak-anak dan suaminya, Linda Ria bersama warga lain berusaha untuk menanam kembali ladang yang telah diratakan PTPN2. Itunya kami harapkan untuk bayar uang kuliah, untuk bayar bulanan, makanya daun lubinya pun kami ambil Pak kami jual. Sekarang kami ulangi lagi tanam karena sudah didoser semua. Apa yang dialami masyarakat Subayak Lauci ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang hanya menyarankan agar permasalahan dapat diselesaikan melalui jalan musawarah tanpa adanya solusi yang konkret. Saya mengimbau agar ini bisa diselesaikan secara musawarah, mempakat, mencari solusi yang terbaik bagi penyelesaian ini. Permendagri ini isinya adalah pedoman bagi bupati dan wali kota untuk mengakui masyarakat adat. Kemiskinan makin di depan mata, namun perjuangan masyarakat adat Subayak Lauci masih panjang dan butuh pengorbanan untuk merebut kembali hak kuliah mereka yang telah dikuasai secara paksa oleh PTPN2. Sebagai masyarakat adat mereka masih punya hak doang untuk itu. Jadi bagi saya harusnya pemerintah daerah itu berani dan tegas untuk memberikan itu kepada masyarakat.